Hai yang menjawab kegiatan apakah itu virus langsung siang dapat virus adalah bagian terkecil dari sel sel oke sini bisa diulang dulu bagian kecil Oke untuk melihat virus kita harus memakai mikroelektron nyambung atau bebas bebas sesuai ya apa yang ditulis kalau sudah sama berarti yang lain dipakai karena masih main karena virus mengurus stop virus jauh lebih kecil dibandingkan bateri perbandingannya satu per sejuta dibanding satu per sembilan virus itu semacam kunci agar bisa masuk kesian tertentu virus itu antara hidup dan masa dan benar mati tapi kalau tidak dibaca dan ditulis virus itu antara hidup dan benar mati tapi virus itu hidup virus masuk ke dalam sel yang berupa bateri untuk bila kita ketemu dengan dengan sinanya atau kuncinya pas dengan saya yakin itu itu lanjut lanjut aku yang satu virus mereplika diri jadi jutaan lalu melepas diri ke permukaan saat itulah imun datang dan terus usaha memanipulasi memanipulasi selimun virus adalah antara hidup dan mati virus masuk ke dalam sel yang berupa bateri bukan membuat daya tahan tubuh kita akan lemah bisa diulang? virus adalah masuk ke dalam tubuh sel yang berupa bateri bukan membuat daya tahan tubuh kita akan lemah nah nanti kita coba aja itu yang masih bakteri ada tambah lagi tempatan sekarang terakhir sekarang karena kita buat kesempatannya terakhir virus dapat dia bisa menyebar dikarenakan dikarenakan tubuh kita sudah mulai melemah terus menyebar karena tubuh selain melemah berarti beberapa teman-teman sudah mengetahui secara singkat apa sebenarnya virus itu nah sekarang tanpa samaria silahkan tutup semuanya dikarenakan dikarenakan kita mulai lagi pertanyaan lagi sehingga oke pertanyaannya adalah apa itu corona dari penyakit penyakit yang menyebar ke tubuh manusia dan binatang corona adalah penyakit yang menyebar ke seluruh tubuh manusia dan binatang iya 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 akan masuk melalui proses pernafasan dan menyerang penyakit tinggal ayo ayo teman-teman ayo Terima kasih.